E-A-E-E-A Dahulu kala, ketika semuanya sedang baik-baik saja, ada tiga sahabat bernama Brad, Michael, dan Trevor yang sedang merampok sebuah bank di sebuah kota kecil bernama North Yankton. Ketiga orang ini adalah orang-orang yang tidak cerdas, dan berkat ketidakcerdasan mereka, akhirnya para polisi pun mengepung bank yang sedang mereka rampok. Meskipun mereka tidak cerdas, namun mereka sangat berani untuk membunuh para polisi tersebut. Berkat keberanian ini mereka berhasil pergi kabur dari bank dengan membawa uang hasil rampokan yang sudah mereka ambil Dan para polisi yang mengejar mereka pun kebingungan untuk mencari posisi mereka Meskipun mereka sadar bahwa para polisi sedang kebingungan namun mereka tetaplah bodoh Dan tetap nekat untuk menyeberang lintasan kereta meskipun ada kereta yang hendak lewat Berkat kebodohan mereka ini akhirnya mobil yang sedang mereka kendarai menabrak dan rusak Sehingga mereka bertiga tidak bisa menggunakan mobil itu lagi Mau tidak mau ketiga sahabat ini harus berjalan kaki untuk bisa kabur lebih jauh Namun tiba-tiba secara tidak terduga Brad tertembak dan terjatuh di atas tanah bersalju yang sudah berlumuran darah Tak lama kemudian Michael juga tertembak lalu tersungkur jatuh Trevor sangat ingin menyelamatkan kedua sahabatnya yang sedang kesakitan Namun ia tidak berdaya karena mereka sudah dikepung oleh segerombolan polisi yang muncul secara tiba-tiba Michael pun pada akhirnya meminta Trevor untuk kabur Sehingga akhirnya berpisahlah ketiga sahabat ini Dan terkuburlah impian mereka untuk menjadi kaya raya dalam sekejap Nah kalian pasti sudah tahu lah ya inti cerita dari GTA V Trevor itu mengira kalau si Michael sudah mati dan Brad masih hidup Meskipun fakta yang terjadi justru malah sebaliknya Si Michael ternyata masih hidup dan malah menikmati kehidupan glamor di sebuah rumah mewah bersama keluarga kecilnya Di GTA V si Trevor baru muncul setelah Michael itu merampok sebuah toko perhiasan bernama Vangelico bersama si Franklin Tapi sayangnya gak diceritakan apa yang terjadi kepada Trevor sebelum dia muncul di GTA V Tepatnya beberapa bulan sebelum dia menyadari bahwa sahabatnya si Michael tadi ternyata masih hidup Nah untungnya Rockstar juga menceritakan soal ini Karena pada DLC Apartment Heist dan misi kontak mission di GTA Online Trevor itu muncul beberapa kali dimana dia terlihat sedang berusaha untuk memulai bisnis pernarkobaan bernama TPI Alias Trevor Philip Industry Di sini dia dibantu oleh Ron beserta karakter protagonis kita untuk berurusan dengan masalah pernarkobaan melawan grup sebelah yaitu Lost MC Nah setting waktunya GTA Online ini sebenarnya udah dikonfirmasi oleh Rockstarnya sendiri bahwa setting waktunya itu terjadi beberapa bulan sebelum setting waktunya GTA V Dan oleh sebab itu semua cerita awal di GTA Online seperti waktu kita dijemput sama Lamar terus berurusan sama Geralt, Simeon dan lain-lainnya itu bersetting waktu beberapa bulan sebelum GTA V Tapi gimana pun juga Rockstar gak terus-terusan mempertahankan setting waktunya ini Karena GTA Online itu semakin laris dan semakin banyak player yang membutuhkan update-update baru Dan maka dari itu Rockstar pun perlu untuk beradaptasi Nah berhubung hardware di PS3 dan Xbox 360 udah gak kuat untuk GTA Online Akhirnya per bulan September tahun 2015 Rockstar itu mengumumkan bahwa kedua platform tadi tidak akan mendapatkan update-update terbaru untuk GTA Online Sehingga update besar terakhir yang diterima oleh PS3 dan Xbox 360 adalah update Apartment Heist Dan kemudian Rockstar move on ke konsol next gen Tahun 2016 mereka merilis dua update besar yaitu Farta Adventures in Final Fantasy alias update CEO Dan juga DLC Bikers alias MC Presiden Tapi sayangnya dari kedua update besar ini gak ada petunjuk yang jelas mengenai setting waktunya GTA Online Nah setelah mereka merilis DLC Gun Running pada tahun 2017 Rockstar itu baru memberikan setting waktunya GTA Online Karena disini Agent 14 itu jelas-jelas mengatakan bahwa tahun ini adalah tahun 2017 Dan setelah itu muncullah motor terbang di tahun 2018 Kemudian Tao Cheng yang kembali ke GTA Universe di tahun 2019 Terus kasino yang sebelumnya kayak gini berubah jadi modern dan yang lain-lainnya Dari DLC Diamond Casino tahun 2019 ini Rockstar juga memberikan sebuah dialog yang diucapkan oleh Tao Cheng yang berhubungan dengan cerita utamanya GTA 5 Disini Tao Cheng terlihat sedikit lebih tua dibandingkan dengan Tao Cheng yang ada di GTA 5 Dan Lester pun juga begitu Karena semenjak dia jadi salah satu karakter utama di DLC Casino Heist yang rilis di akhir tahun 2019 Dia jadi sering muncul dan dia pun juga terlihat sedikit lebih tua dari Lester versinya GTA 5 Terus di tahun 2020 kemarin Rockstar juga memberikan sedikit cutscene dimana Trevor yang terlihat lebih tua ini Sedang bermesraan dengan Patricia Madrazo yang juga terlihat sedikit lebih tua Dari sini bisa disimpulkan bahwa GTA Online Terutama setelah update DLC Gun Running di tahun 2017 itu Terjadi setelah setting waktunya GTA 5 Tapi gimana pun juga ada beberapa hal yang dikacaukan oleh Rockstar parihal setting waktunya ini Pertama tentang Dome yang kita sama-sama tahu udah mati di storyline-nya GTA 5 Tapi sampai sekarang pun dia masih sering nelpon kita di GTA Online Meskipun setting waktunya seharusnya terjadi sekian tahun setelah GTA 5 Jangan lupa juga bahwa di GTA 5 Michael pernah ikut serta dalam pembuatan film bersama Solomon Rickards dengan judul Meltdown Tapi di GTA Online versi old gen yang menurut Rockstar setting waktunya itu terjadi sebelum ceritanya GTA 5 Film Meltdown ini entah gimana ceritanya bisa kita lihat di bioskop Belum lagi soal inflasi yang secara logika aja Semakin lama harga-harga di GTA Online itu semakin mahal Dulu supercar yang harganya sekitar 1 jutaan Sekarang harganya itu bisa mencapai 3-4 jutaan Tapi gimana pun juga ada satu mobil yang di tahun 2021 itu harganya cuma 950 ribu dolar Tapi kalau kita kembali ke tahun 2013 Harganya itu mencapai 10 juta dolar Rockstar logic Jadi dari fakta-fakta tadi Kayaknya bisa kita simpulkan bahwa Yang pertama GTA Online versi old gen itu setting waktunya terjadi setelah GTA 5 Kedua GTA Online versi PS4 dan Xbox One itu terjadi setelah GTA 5 Terutama setelah DLC gun running Terus yang ketiga Rockstar itu sangat gak konsisten soal setting waktu di GTA 5 dan GTA Online Ada teori juga yang mengatakan bahwa GTA Online itu gak jadi satu sama HD universe-nya GTA 4 dan GTA 5 Dengan kata lain GTA Online itu ada di alternate universe Yang akhirnya menjelaskan kenapa disana bisa ada motor terbang Senjata laser dan lain sebagainya Tapi gue sendiri sedikit ragu soal ini Mengingat adanya kehadiran karakter GTA 4 Seperti Bruce Siki Boots dan Patrick McCrary Dan juga karakter dari GTA 5 Seperti Tao Cheng yang muncul di GTA Online dengan raut muka yang lebih tua Yang menurut gue pribadi menjelaskan bahwa GTA Online itu ada di satu universe yang sama dengan kedua game pendahulunya Apalagi kalau ditambah sama dialog-dialog di GTA Online dari Lester, Tao Cheng, dan lain-lainnya yang mereferensikan tentang kejadian masa lalu di GTA 5 Jadi ya, mungkin bisa disimpulkan kalau emang rockstarnya aja yang gak konsisten soal setting waktunya ini Dan jawaban soal setting waktunya GTA Online ini bisa kalian simpulkan sendiri ya Mau percaya settingnya itu sebelum GTA 5, hitungannya termasuk sah Mau bilang setelah GTA 5 juga termasuk sah Tapi yang pasti, makasih banyak buat kalian yang udah mampir ke video ini Jangan lupa kasih like kalau kalian suka sama videonya Gue Adi May pamit duluan Jangan lupa jaga kesehatan fisik dan mental Bye boy and have a nice day Sub indo by broth3rmax